Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Suzuki S-Team Dan ini unit yang tahun 1993 Ada versi hatchback nya juga ya Namanya Suzuki Amenity Kalau sedannya S-Team Headlamp nya disini Kacaburam ya Yang disini lampu senja Untuk lampu sen dia ada di bumper Untuk mesin ada 2 varian Ini varian yang 1600cc 4 silinder 16V Dengan output 95hp Torsi nya 102 Nm Karburator ya masih ya Untuk ruang mesin disini sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Untuk pasaran dia kisaran 20-30an Velg nya ini 14 inci Dengan profil ban 175-65R14 Sudah velg low ya Di samping ada side body molding Sand defender Spion sewarna body Antena masih yang model tarik disini Untuk handle model cungkil Sewarna body Kita lihat ke interior ya Untuk interior dia bahannya Soft touch Door handle Disini unik ya door lock posisi disini Biasanya kan ngumpet disini Power window 4 sisi Auto sisi driver Disini ada window lock Power door lock Di bawah ada door pocket Ini bahan fabric nya Yang di armrest ini juga dia Bahannya soft touch Transmisi manual Disini speaker nya ya Posisi ini untuk buka kap mesin Sudah electric mirror juga Ini juga bahan dashboard nya dia Soft touch Kuncinya standar kunci biasa Cuma ini udah diduplikatin juga sih Bukan orinya Kita coba start up Kondisi pintu terbuka Auto trip masih analog ya Disini ada rear defogger Dan ini juga penempatan Dami tombolnya unik Hazard Posisi disini ya Masih kayak mobil Angkatan 80-90an Karena emang ini awal Keluarnya tahun 1991 juga Wiper disini sudah Intermittent Yang di kanan sini Dia saklar headlamp Pengaturan setir Dia tilt Disini tuasnya nih Kisi AC Pengaturan AC lengkap ya Sampai keceh depan Untuk front defogger Ada heater juga Dan disini untuk knob Open close air Dan ini on off AC-nya Head unitnya udah diganti Tapi ini yang udah beliin monitor Disini ada asbak Socket lighter Ini ya Lighternya Transmisi dia manual 5 speed Park brake disini mechanical Ada tempat penyimpanan Di belakangnya Ini masih asli nih Jock fabricnya Seat belt disini fix Hand grip disini fix Sun visor si penumpang depan Ini aslinya polos ya Udah ditambahin Panity mirror gini Unik juga ya Jadi nonjol Ada lampu baca Sepion tengah Sudah day night view Sun visor si driver Dia polos Ini tadi ya Soft touch Bahan dashboardnya Yang hard plastic nih Yang belakangnya Yang di depan ini Soft touch Laci dengan pengunci Standar ya Lacinya Ini layout dari Door trimnya Unik ya Lekukan dari Amrace ke Power window Itu ada lekukannya Pengaturan Kursi driver Dia standar Belum ada Head adjuster Ini untuk buka Bagasi Dan untuk buka Tengki Nah ini yang di belakang Lebih unik lagi ya Kesannya sekilas Kayak gak ada Power window Padahal power window Posisinya disini Nih Ngumpet di Sisi lekukan ini Ini fabriknya yang besar Bahan tadi dia Soft touch ya Sampai ke atas Di belakang kursi driver Dia ada Seat back pocket Begitu juga Di belakang kursi penumpang Depan Ini masih ada Tunneling yang lumayan tinggi Disini Asbak nih ya Yang model Puter gini Asbaknya Serta Ini layout Dashboardnya Dari sisi penumpang belakang Steernya Model 2 palang Di tengah sini Juga ada Lampu baca Hand grip Disini Model fix Headrest Juga fix Kiri kanan Di belakang sini Ada speaker Dan ada rear divulger Cuma dia Pelipatan Udah Bisa 40-60 nih Dari sini tuasnya Ini yang Porsi 40-nya Rem belakang Tromo Dan ini Desain stoplampnya Garnisnya Nyambung ya Kiri kanan Di atas Ada spoiler Mufflernya Di kanan Dia posisinya Abaikan emblem Tadi ya Karena tambahan Untuk ban serep Dia ada di bawah sini Full size Ini velg loy juga Untuk rangka bagasi Tapi disini Dia belum tertutup cover Unik juga Dia unternya Nambahin emblem Di dalam Ini desain Dari belakangnya Untuk yang sebelah kiri Ini pelipatan Kursinya Dia Porsi 60-nya Kursinya sama ya Dari sini juga Nah ini 50-50 malah Lebih Tepatnya ya Karena kecil Serta ini Layout dashboard Dari sisi penumpang depan Yang disisi kiri Juga sama ya Disini Speakernya Kalau melihat ada rotator Juga karena Emang ini Mobil aslinya Platines Oke Sekian Video saya Mengenai Suzuki S-Team Tahun 93 Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa